Halo sahabat sekalian, sahabat Gospel Light for Indonesia, dimanapun kita berada. Nah, kita merasa bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita, yaitu Tuhan Yesus, Dia yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita, khususnya di masa-masa yang mencekam ini, di masa-masa virus corona merebak, merajai bumi, merajai dunia ini. Nah, hari ini mari kita dikuatkan dengan Injil Kristus yang bisa kita temukan dalam kisah Nikodemus. Bahkan, ayat emas yang kita peroleh, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya, itu ditemukan di Johanes pasal yang ketiga, ayat 16, ketika Yesus berkomunikasi atau bercakap-cakap, berbicara muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ceritanya ada di buku Johanes pasal yang ketiga. Saya akan bacakan seperti ini, dikatakan judulnya Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimana mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Dikatakan di sini ada seorang yang ternama, seorang yang masyur sekali, namanya Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama, dia juga seorang pemimpin masyarakat, dia juga adalah seorang farisi. Nah, tiga hal ini membuat dia menjadi seorang yang sangat terkenal. Orang farisi. Nah, kita tahu orang farisi itu adalah orang-orang yang tahu firman, yang tahu hukum-hukum Tuhan, bukan hanya mengetahui hukum Tuhan, menghafalnya, dan bukan hanya menghafal, tetapi mencoba untuk mempraktikkannya dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, ini adalah orang-orang farisi. Dan Nikodemus adalah dikatakan orang farisi. Seorang pakar teologi ya, boleh dikatakan. Nah, kemudian dia juga dikatakan adalah seorang pemimpin agama. Seorang pemimpin rakyat juga. Nah, jadi dia ini punya titel yang boleh dikatakan orang yang hebat dibandingkan dengan orang-orang yang biasa pada zaman itu. Kalau dibilang orang farisi, oh, dia adalah orang-orang yang berlatar belakangkan teologi ya, yang tahu tentang Tuhan. Nah, karena itu Nikodemus dikatakan datang pada waktu malam kepada Yesus, dan dia berkata, Rabi katanya, aku tahu kau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertai-Mu. Nah, dia merasa seorang farisi, seorang pemimpin agama, seorang ternama, orang itu memandang dia menjadi panutan untuk sisi keagamaan. Boleh dibilang orang yang saleh. Tetapi di satu sisi, dia juga melihat, eh, ada sosok pribadi namanya Yesus. Dan dia juga cukup terkenal di kalangan orang Yahudi. Dan satu yang dia lakukan, yang tidak dilakukan oleh Nikodemus adalah dia mengadakan tanda-tanda, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujijat. Dan dia ingin tahu, oh, hebat juga Yesus ini. Aku orang ternama dari sisi keagamaan, seorang pakar teologi ya, jadi panutan orang. Eh, kok ada lagi sosok lain, namanya Yesus. Dan hebat kali dia. Dia punya keahlian, dia punya power, dia punya kuasa, melebihi. Dan bahkan dia bisa mengatakan, kuasa yang dimiliki oleh Yesus, pasti itu datangnya dari Allah. Karena itu dia berkata-kata kepada Yesus. Tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau lakukan itu Yesus. Kecuali jika Allah tidak menyertainya. Jadi dia tahu percis, kalau Allah menyertai Yesus. Dan Yesus berkata, eh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi di sini Nikodemus, Nikodemus ingin tahu, siapa ini Yesus? Yesus adalah hebat, powerful. Dia melakukan mujijat. Dan aku tahu, mujijat itu, kalau dia tidak berasal dari Allah, enggak mungkin. Dan Nikodemus ingin tahu, oh, kenapa? Karena mungkin. Dan saya yakin sekali, karena memang ada kebimbangan di dalam hidupnya sendiri. Aku sudah lengket dengan Taurat Tuhan. Aku sudah lengket dengan peraturan Tuhan. Aku lakukan itu semuanya. Eh, kok aku merasa jauh sekali untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dan Yesus tahu percis benaknya. Makanya Yesus langsung dia menjawab, jika katanya, seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itulah yang menjadi keinginan Nikodemus yang tersembunyi. Aku sebenarnya mau masuk dalam kerajaan, tapi bagaimana? Aku mau masuk ke surga, tapi bagaimana? Padahal aku sudah banyak sekali mengetahui firman Tuhan. Aku ahli teologianya. teologianya. Aku adalah eporusnya. Aku adalah pemimpin agamanya. Kok aku enggak pasti ya? Kok aku enggak yakin semua yang kulakukan ini, semua yang kumiliki ini, aku enggak yakin ini bisa membawa aku ke dalam kerajaan surga. Kalau Nikodemus seorang yang pakar teologi yang lengket yang namanya dengan Tuhan, istilah Allah, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang biasa. Nikodemus saja sudah panik. What about us? Nah kemudian Nikodemus menjawab kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi selama ini dia mengertikan firman Tuhan itu dengan akalnya. Ketika Yesus berkata-kata secara rohani, kalau kau tidak dilahirkan kembali, yang kedua kalinya, kau tidak bisa masuk surga. dia bingung. Karena bagi dia yang dilahirkan itu adalah kalau seorang ibu sedang mengandung dan dia melahirkan. Anaknya secara jasmani. Dia lupa bahwa hidup kita ini secara jasmani, ya kita dilahirkan oleh mama kita, orang tua kita, tetapi waktu kita lahir, kita memiliki satu dunia lain, satu kehidupan lain, memiliki roh, yaitu jiwa kita ini, roh kita ini, nafas kita ini. Dan inilah gambaran Allah yang jatuh ke dalam dosa. Dan karena inilah, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus katakan, eh Nikodemos, ini loh, hatimu ini loh, harus dilahirkan kembali. Rohmu, hidup rohanimu, harus dilahirkan kembali. Jadi kita mengalami dua kelahiran berarti. Kelahiran secara jasmani, itulah yang dikatakan Nikodemos, bagaimana mungkin orang yang sudah tua dilahirkan kembali. Itulah batas pengertian dia tentang dilahirkan. Nah sekarang, dalam pikiran Yesus apa? Bukan itu Nikodemos, bukan jasmani-mu lagi yang perlu dilahirkan, tapi hidup rohanimu ini, harus dilahirkan, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kau secara jasmani harus dilahirkan untuk masuk ke dalam kerajaan bumi ini. Makanya kita ada di Indonesia, lewat proses kelahiran orang tua kita. Tapi hidup rohani kita ini tidak akan ada di dunia. Nantinya, itu akan ada di neraka. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, hidup rohani ini menjerit, aku mau ke surga, tapi bagaimana? Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali. Nah, berkali-kali Yesus mengatakan, kau harus dilahirkan kembali. Penjelasannya, apa yang dilahirkan dari daging, ayat 6, adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh, adalah roh Nikodemus. Dari daging kau dilahirkan mama, tapi roh ini, kalau mau ke surga, harus dilahirkan oleh roh, yaitu Allah sendiri. Nah, kemudian, bingung si Nikodemus, tapi singkat cerita, Yesus membawa kepada penjelasan, yang lebih jelas di benak si Nikodemus, yaitu, ada di ayat yang, ke 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, Nikodemus, selain daripada aku, Yesus Kristus, katanya, yang telah turun dari surga, yang disebut dengan anak manusia. Yesus tetap berbicara secara rohani kepada Nikodemus, tapi Nikodemus masih tidak memahami. Langsung Yesus berkata di ayat 14, dikatakan begini, gini loh Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, ketika si Nikodemus di sini mendengarkan, sama seperti Musa meninggikan ular, oh oh, apa itu kejadian Musa meninggikan ular? Nah, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, itulah caranya kau dilahirkan kembali, kata Yesus kepada Nikodemus. Wah, mulai ya Nikodemus, apa rupanya yang terjadi di padang gurun? Di padang gurun itu, terjadi sesuatu. Kembali lagi, dikatakan di bilangan ayat 21, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Nikodemus, seperti itulah yang disebut dengan dilahirkan kembali. Nah, kita akan lihat, apa itu bilangan 21, ayat 4 sampai dengan 9, isi kisah daripada yang dimaksudkan oleh Yesus, dikatakan seperti ini, setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah laut Tiberau, Tiberiau, Tiberau, sorry maafkan saya, untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata, kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti, dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini, kami telah muak. Itu ada ayat yang kelima. Muak dengan makanan hambar ini. Kemudian ayat yang keenam, dikatakan di sini, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat yang ketujuh, kemudian datanglah bangsa itu, mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa, dan untuk bangsa itu. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga, dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, ini adalah kisah sejati yang dipaparkan Yesus, untuk menjawab pertanyaan Nicodemus, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali. Nah, dibawalah si Nicodemus ini kepada zaman Musa dulu. Nah, Musa kita semua tahu adalah hero-nya orang Yahudi. Jadi, semua orang Yahudi tahu siapa ini, si Musa ini. Demikian juga Nicodemus, dan kemudian diajaklah Nicodemus ini untuk memahami cerita si Musa. Masih ingat kau dengan Musa di Padanggurun? Waktu itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir, kemudian mereka akhirnya mengembara di Padanggurun, dan mereka tidak melakukan apa-apa, hanya mereka tenang patuhi perintah Tuhan, semua kebutuhan mereka terseplai, terpenuhi oleh Tuhan. Makanan jatuh, roti manah dari surga. Minuman dari batu bisa keluar air. Mereka nyaman di dalam lindungan Tuhan. Tetapi yang paling terjadi, perlahan-lahan orang Israel pun bersungut-sungut. Dengan makanan ini, kami sudah bosan. Dengan minuman seperti ini, kami sudah bosan. Kau Musa bawa kami ke sini, supaya kami mati ya. Nah itulah teriakan orang Israel. Mereka bersungut-sungut. Perhatikan ya, dosa bersungut-sungut ini benar-benar tidak bagus. Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Makanya ada ayat yang mengatakan di dalam Alkitab, mengucap syukurlah engkau senantiasa. Orang Israel pada waktu itu, memang normal ya. Di padang gurun itu, di padang belantara itu, tidak bisa menikmati banyak keindahan. Tapi dari satu sisi, kehidupan mereka terpelihara rapi oleh Tuhan. Mereka tidak perlu masak, ada roti mana turun. Mereka tidak perlu cari air, ada air yang keluar bahkan dari batu. Tuh, tapi mereka tidak bisa menahan. Mereka mau lebih enjoy daripada itu. Mereka mau kenikmatan lebih daripada itu. Sampai mereka berontak, Musa, apakah kau ingin kami mati di sini? Kami bosan dengan makanan ini. Kami bosan dengan kehidupan ini. Kenapa kau bawa keluar kami dari Mesir? Tapi apa yang terjadi? Tuhan pun mendengarkan sumut-sungutnya orang Israel. Akhirnya Tuhan mengirim ular-ular tedung. Dan ular-ular tedung ini datang. Setiap orang yang bersungut-sungut, kena. Dan sifatnya apa? Ketika ular tedung ini memagut tubuh manusia, dalam beberapa detik racun itu akan masuk ke dalam jantungnya ini. Dan kemudian dia akan mati. Dan memang banyak yang mati. Banyak yang mati di padang gurun pada waktu itu. Semua yang bersungut-sungut akan kena pagut. Dan beberapa detik kemudian dia akan mati. Akhirnya orang Yahudi datang kepada Musa. Musa, kami sudah memberontak terhadap Tuhan. Tolong bilang sama Tuhan ya. Supaya diusir semua ular-ular tedung ini. Banyak kalipun ular-ular ini. Bilang Musa sama Tuhan. Supaya dihalau ini semuanya. Kami sudah tidak tahan lagi. Tapi apa jawabannya Allah kepada Musa. Ketika Musa berdoa, dia berkata kepada Allah. Allah, umatmu sudah bertobat Allah. Dan keinginan mereka ya Allah. Supaya kau husir semua ular-ular tedung ini. Tetapi Allah berkata kepada Musa. Oh tidak Musa. Tidak. Bukan itu yang kuinginkan. Aku tidak akan menghalau ular-ular tedung ini. Tapi buat satu ular dari tembaga mirip buat seperti ular tedung. Kemudian tinggikan itu tinggi-tinggi. Supaya setiap orang yang terpagut ular hanya ada satu solusi. Yaitu mereka menoleh kepada ular tembaga. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Buat satu lagi ular. Mirip sekali dengan ular tedung. Tapi dari tembaga. Kemudian buat itu tinggi-tinggi. Taruh di atas tiang buat tinggi-tinggi. Setiap orang yang dipagut ular. Musa perhatikan ya. Bilang kepada orang Israel. Mereka bisa hidup lagi. Kalau mereka melihat kepada ular tembaga. Hanya ini solusi. Tidak ada yang lain. Akhirnya dibuatlah pengumuman oleh Musa kepada semua orang Israel. Jawaban Allah adalah dia tidak akan menghalau ular-ular ini. Tetapi dia suruh saya untuk membuat satu ular tembaga. Yang mirip dengan ular tedung ini. Kemudian aku taruh di atas tiang. Dan ku taruh tinggi-tinggi. Dan kata Allah adalah setiap orang yang dipagut ular tedung. Hanya ada satu solusi. Supaya dia tidak mati. Yaitu dia menoleh kepada ular tembaga. Kalau dia menoleh kepada ular tembaga. Maka dia akan hidup. Hanya itu solusi dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah bayangkan. Waktu orang Israel terpagut ular. Hanya solusinya. Oh melihat begini. Bagaimana mungkin. Orang yang terpagut ular. Tentunya secara otomatis reaksinya apa. Dia akan lihat ular itu. Dia akan halau ular itu. Atau dia akan lari terbirit-birit. Dia akan mencari orang tuanya. Kalau anaknya itu terpagut ular. Selalu ada solusi dari manusia. Untuk tidak mati terpagut ular. Jadi bayangkan. Waktu mereka terpagut ular. Yang Tuhan mau daripada orang Israel adalah. Jangan lihat kepada ular yang memagutmu itu. Tapi toleh wajahmu kepada ular. Tembaga. Dan kau akan hidup. Ini solusi dari Tuhan. Ini satu-satunya. Harus ada ek. Sikap. Sikap iman. Dipagut ular. Aduh. Langsung menoleh. Dan dia akan hidup. Hanya itu. Simple. Yang disiapkan oleh Tuhan. Sebagai solusi. Supaya dia hidup. Ketika dia dipagut. Ular gedung. Inilah yang dikisahkan Yesus kepada Nicodemus. Banyak memang yang mati. Tapi ada juga yang hidup. Yang mentaati. Perintah si Musa ini. Kalau kau dipagut ular tedung. Ya secara otomatis kau akan menjerit. Kau akan melihat kepada ular tedung itu. Tapi dengar perintah Tuhan. Jangan lakukan apa-apa. Menoleh kau kepada ular tembaga. Dan kau akan hidup. Hanya itu. Terus. Apa kata Tuhan kepada Nicodemus? Coba kita perhatikan. Di sini. Oh oke. Di sini ada terlihat juga. Ini kata Yesus. Seperti. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Katanya. Sama seperti ular meninggikan di padang gurun. Nicodemus. Kemudian kita masuk kepada gambar berikutnya. Ini dia. Demikian juga. Anak manusia harus ditinggikan. Itu adalah jawaban Yesus kepada Nicodemus. Kau mau dilahirkan kembali. Kau butuh iman yang sederhana. Seperti yang di padang gurun itu. Mereka dipagut ular. Ada racun di ular tedung itu. Yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan akan membawa kepada kematian. Demikian juga Nicodemus. Anak manusia Yesus Kristus. Harus ditinggikan. Ini lebih jelas lagi gambarnya ada di sini ya. Saya akan lihatkan lagi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nicodemus ini solusi. Kalau kau mau dilahirkan kembali. Mungkin dalam hati Nicodemus lah. Itu kan di padang gurun. Ada racun. Ular tedung. Masuk ke dalam hati mereka. Jantung mereka. Mereka mati. Kena racun. Nah iya kata Tuhan Yesus. Kau pun punya racun. Kita semua punya racun. Lebih parah daripada racun ular tedung. Racun apa yang kita miliki? Racun dosa. Racun dosa ini yang menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dosa ini yang menghalangi kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak boleh. Orang berdosa masuk ke surga. Karena surga itu adalah tempatnya Allah. Dan Allah itu kudus. Tidak ada satu dosa pun yang ada di surga sana. Nah karena itu coba perhatikan. Bagaimana racun dosa ini menggerokoti hati manusia. Coba kita perhatikan disini ada ilustrasi. Nah ini hati manusia. Coba lihat. Manusia dikuasai oleh dosa. Dikuasai oleh the power of sin. Dari hati manusia muncul segala macam bentuk kejahatan. Dan itu secara natural dilakukan oleh manusia. Dan kita punya DNA dosa. Secara rohani. DNA kita itu sudah corrupted. Sudah berdosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Kata firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang kudus. Tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Semua manusia jahat. Dan hati manusia begitu kotor. Begini racun itu menggerokoti hati manusia. Ini semua adalah racun dosa. Ada iri hati. Amarah. Egois. Dengki. Hawa nafsu. Roh pemecah. Ada berhala. Ada fitna yang keluar. Ada dendam yang keluar dari dalam hati. Yang dimunculkan dalam sikap dan perbuatan. Dan ini semua adalah racun daripada dosa itu sendiri. Dan lebih parah lagi. Racun dosa itu. Wow. Perhatikan ada banyak di dalam otak manusia. Saya akan paparkan di sini. Otak manusia penuh dengan dosa. Penuh dengan pikiran yang kotor. Kemudian mata manusia ini. Penuh dengan kekuatan. Suka dengan pornografi. Kemudian dosa telinga manusia ini. Suka mendengarkan yang lucu-lucu. Yang tidak berfaedah. Mulut manusia ini. Penuh dengan gosip. Dan parahnya lagi apa? Di dalam hati manusia itu. Punya perasaan. Punya banyak kebencian. Nah solusinya adalah demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Untuk menyelesaikan semua racun dosa yang membawa kematian. Maka itu saya juga ada ilustrasi di sini. Semua orang akan masuk ke dalam peti mati. Ini semua adalah karena dosa. Dan Tuhan Yesus sudah memaparkan kepada Nikodemus. Kalau kau mau lahir kembali hanya satu. Manusia ditinggikan. Anak manusia ditinggikan. Namanya Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Karena dosa-dosa kita ini. Karena dosa-dosamu. Dia mati di kayu salib. Dia selesaikan semua hutang dosa manusia. Dan Yesus Kristus memiliki solusi yang tunggal. Yaitu Yesus. Anak manusia. Yang ditinggikan di atas kayu salib. Demikian juga dulu di jamannya Musa. Orang Israel. Hanya satu solusinya. Kalau dipagut ular. Racun ular akan menembus ke dalam jantung mereka. Mereka akan mati. Tapi kalau mereka taat dengan iman yang simple. Menoleh kepada ular tembaga. Dia akan hidup kembali. Dia lahir kembali. Dia lahir kedua kalinya. Dia hidup kembali. Demikian juga setiap orang yang berdosa. Dia menoleh kepada Yesus Kristus di kayu salib. Satu-satunya solusi untuk manusia. Tidak mati masuk ke neraka. Melainkan dia akan dilahirkan kembali. Hatinya dilahirkan. Yaitu ketika dia percaya. Kepada Yesus. Yang sudah mati di kayu salib. Dia melihat Yesus. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia percaya kepada Yesus. Dan dia berkata terima kasih Yesus. Solusi yang luar biasa. Yang Yesus berikan kepada kita. Dan Injil Kristus ini. Kelihatan sekali dalam kisah Nikodemus. Jadi Injil Kristus bahkan sudah ada. Sejak kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yaitu ketika mereka berdosa. Adam dan Hawa matanya mulai terbuka. Dan mereka melihat diri mereka telanjang. Dan mereka melakukan usaha mereka. Mereka mengambil daun-daunan. Untuk menutupi tubuh mereka. Untuk menutupi rasa malu mereka. Tetapi Tuhan memberikan solusi yang sama. Dia menyembeli domba. Dan kulitnya dibuat untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa. Jika tidak ada cucuran darah. Tidak akan ada pengampunan dosa. Dan domba ini. Inilah domba. Anak Allah. Yesus Kristus. Anak domba Allah itu. Dan cerita yang sama. Injil yang sama. Kembali dipaparkan oleh Nikodemus. Lewat kisah di Padanggurun. Sebagai ilustrasi. Orang di Padanggurun. Kena racun. Ular tedung. Mereka pasti mati. Tapi Yesus Allah memberikan solusi tunggal. Buat ular tembaga. Mirip dengan ular tedung. Tinggikan itu. Setiap orang yang terpagut ular. Harus menoleh. Dan mereka akan hidup. Demikian. Anak manusia harus ditinggikan. Kita pun kena racun. Apa racunnya? Racun dosa. Dan upah dosa adalah. Baut. Kita akan mati. Tubuh kita akan masuk ke dalam peti mati. Tetapi jiwa kita ini akan masuk ke dalam api neraka. Seperti anak manusia. Sama seperti anak manusia ditinggikan. Yesus anak manusia ditinggikan di kayu salim. Dia mati untuk semua dosa kita. Setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman sekalian. Saya berharap kita lebih mengerti ya. Tentang Injil Kristus ini. Buku Alkitab begitu tebal. Tapi inti sari dari semua itu adalah. Jesus. The Savior. Yesus. Juru. Penyelamat. Nah demikianlah. Apa yang bisa kita paparkan hari ini. Semoga semuanya makin dikuatkan. Semakin lengket sekali. Dengan indahnya Yesus ini. Semakin suka. Jatuh cinta dengan Yesus. Semakin melayani Yesus. Semakin diperbaharui. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.